Manusia Batu Hei, kalian bertiga sudah sering melecehkan orang-orang furfuridagar Sekarang pergilah dan tinggal digurun selama beberapa hari Jika kau kembali, maka aku akan memencarakan kalian Baik, bos Langit di atas, di bawah gurun John terjebak di antara keduanya Tidak bagaimana ini? Puisi yang bagus, bos Sudah puisi yang banyak, sudah lihat ke bawah saja sana Cepat Kau 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 Wow Nani Oh, 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 oh! Aduh! 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 Eh? Huh? Oh. Ureka! Ureka! Akhirnya aku menciptakan manusia batu. Selamat, Pak. Selamat! Kau tahu, Sekar? Begitu ada seseorang yang duduk di dalam ruangan manusia batu ini, maka dia akan menjadi hidup. Dan setelah duduk di dalamnya, apapun yang orang itu pikirkan, maka akan dikabulkan oleh manusia batu ini. Manusia batu ini akan menjadi manusia. Lihatlah. Jika kita mendapatkan manusia batu itu, maka aku akan mengajarkan pada Motu, Patlu, dan juga Pak Cingu. Pelajaran yang akan terus mereka ingat selama hidup mereka. стat�uan hidup mereka HERE. Hih! 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 Hei, John. Apa yang kau lakukan? Jadi John adalah Don. John adalah Don. Hei, John. Kenapa kau merusak rumahku? Semua temannya Motu Patlu adalah musuhku. Dan aku tidak akan meninggalkan musuh-musuhku diam saja. Hei, John. Aku bukan teman Motu Patlu. Bagaimana aku bisa percaya itu? Baiklah. Kau butuh bukti, bukan? Hei, John. Giri Ralu. Ayo. Hei, Dengar, John. Aku bukan teman Motu Patlu. Teruslah memukul ya. Sampai jumpa. Aku harus pergi memukul teman-teman Motu dan Patlu yang lainnya. Kenapa kau membukul kami? Kenapa kau membukul kami? Pacingmu, tolong bantu kami. John. Sebentar. Apa kau tadi bilang kalau dia memukul teman-temanmu? Astaga. Itu berarti dia juga akan datang ke sini sekarang. Iya, Pak Cingu. Dia akan segera kembali. Tolong lakukan sesuatu. Iya. Jangan khawatir. Kenapa takut ketika Cingu ada di sini? Saga. Kau menghancurkan kantor polisiku. Aku bukan teman dari Motu Patlu. Aku hanya seorang inspektur. Pelindung hukum dan teman-teman semua orang. Pelindung temanmu juga. Begitu ya. Baiklah, Pak Cingu. Aku akan melepaskanmu. Baiklah, kalau kau ingin berkelahi, maka berkelahilah dengan kami. Jangan dengan temanmu. Aku sudah siap sekarang. Ayo bersiap dalam posisi dan maju. Ayo. Apa yang terjadi dengan kami? Bersiap dalam posisi. Lari! Lakukan sesuatu untuk terjatuh. Kalau menurut omonganmu, aku merasa bahwa John mengendalikan manusia batu itu melalui kantungnya. Dan jika menyingkirkan John dari kantungnya, maka manusia batu itu akan terkendali secara otomatis. Tapi bagaimana cara menyingkirkannya dari kantung itu? Di dalam gudangku ada robot besar. Kau masuk dan duduklah di sana. Dan operasikan robot itu. Bertarunglah melawan John. Dan kau masuk ke dalam kantungnya dan taklukkanlah John. Dia pasti akan... Hei! 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 Motu Patlu! Tolong aku! Dengar, Dokter Jatka. Semua temannya Motu Patlu adalah musuhku. Kau dengar? Oh iya kawan. Aku tidak ada hubungan dengan siapapun. Dengan Motu Patlu, sebenarnya aku ingin berteman dengan pria seperti dirimu. Ya benar, aku janji. Pria katamu, kau memanggilku pria. Hebat sekali. Ayo puji aku lagi, puji aku. Hei John, kau adalah orang yang hebat. Dan kau adalah manusia yang tidak bersalah. Ya benar, aku berani sumpah John. Aku sangat menikmati ini. Tidak ada yang pernah memujiku seperti ini. Ayo lagi. Ayo, Patlu. Aku tidak bisa berpikir kalau aku lapar. Tolong lakukan sesuatu. Aku ada ide. Kau masuk dan duduklah di robot Dokter Jatka. Lalu keluar. Sekarang ini akan menjadi sebuah perang. Ingat itu ya. Dokter Jatka, sebaiknya kau tidak perlu memuji pencuri. Kau tidak perlu takut kepadanya. Kau tidak perlu takut padaku, Patlu. Kau bisa duduk di kabel listrik dan menyaksikan drama dengan tenang. Ayo lakukanlah. Tidak. 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 Dokter Jatka. Cepat puji John. Cepat. Cepatlah. Aku tidak ingin kena pukul lagi. Baiklah. Aku akan memujinya lagi. John. Kau adalah Dus Prakritiwali. Kurobi Insan. Agiani. Abadrah. Finaskari. Bahasa apa itu, Patlu? Ayo. Kemarilah. Akan aku jelaskan apa ini artinya. Dus Prakriti. Artinya kau adalah jahat. Winabi artinya kau jelek. Winaskari artinya penghancur. Penghancur yang menghancurkan orang jahat. Aduh. Apa yang kau lakukan, Motu? Aku kena pukul. Bagaimana kau ini? Aduh. Jangan tepaskan aku. Tepaskan aku. Aduh. Nah sekarang, beritahu aku dari mana kau mendapatkan manusia batu ini. Aku mendapatkannya dari gurun di tempat kalian menurunkan aku. Aku mencurinya dari seorang ilmuwan yang tinggal di sebuah goa pada menciptakan ini. Baiklah. Sekarang kembalilah ke ilmuwan itu dan minta maaf padanya. Beritahu dia kalau kita akan mengembalikan manusia batu ini padanya. Bainan menyerang. Bah. Nah. Oh. Oh, oh. 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 Ya. Oh. Ouh. Oh. Oh... Oh. Siapa di atas sana? Aku akan menunjukkanmu. Aduh, tolong, tolong aku. Aduh, apa ini? Aduh, tolong. Mereka mencoba mencuri barang-barang judugar sambal. Apa? Sekarang kita lihat apakah ada emas dan perak di sini, atau mungkin mutiara dan berlian di dalamnya. Bos, ada yang tertulis di kotaknya yang mengatakan siapapun yang membuka kotak ini akan menjadi pemiliknya. Apa ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan mayatan ini? Kerja keras kita jadi sia-sia. Ini menyebabkan. Kami akan mengikuti semua perintahmu mulai hari ini. Siapa itu yang bicara? Siapa? Kau adalah pemimpin kami mulai sekarang ini. Mereka bicara seperti manusia. Mainan ini adalah pasukan tentara sungguhannya. Apa kau akan melakukan apapun yang ku katakan seperti yang kau bilang? Ya, pemimpin. Oh ya, John adalah Don. Dengarkan baik-baik. John, si pemimpin. Aku memerintahkan kalian semua untuk segera menghabisi Motu dan Patlu. Itu perintahku. Ayo, habisi dia. Baiklah, Pak. Ayo ikutinanku. Aku akan menunjukkan kalian siapa mereka sebenarnya. Kau hanya perlu membawa Motu dan Patlu padaku ya. Lalu lihat apa yang kulakukan padanya nanti. Eh, Patlu bangun. Aku mencium bau terbakar. Yang iya Motu. Aku juga menciumnya. Tapi dari mati itu kembali. Ya ampun, siapa yang melempar bola api ini? Ya ampun, siapa yang ingin melukai kita? Prajurit, belok kanan. Motu, lihatlah mereka masuk melalui pintu. Benda apa itu? Serang. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Aduh, kenapa kalian menerang? Patlu, lakukan sesuatu. Aduh, bagaimana ya? Ayo kita keluar, aku tidak mampu menahannya. Pak Cingu, tolong selamatkan kami. Pasukan mainan sedang mengejar kami. Kami takut pada mereka, Pak Cingu. Hei, kenapa kau takut ketika Cingu ada di sini? Hei, siapa yang sudah memukuliku? Pak Cingu, kami baru akan memberitahumu soal serangan ini. Tidak, tidak. Aku tidak punya solusi untuk masalah ini. Kalian bertiga cepat kabur dari sini. Cepat! Motu, pertama kita harus tahu siapa yang memberitah mereka untuk mengejar kita. Aduh, Patlu, lakukan sesuatu. Aku tidak bisa berpikir kalau aku lapar. Kita bisa celaka. Diam di sini. Ayo kita lihat siapa sebenarnya pemimpinnya. Pemimpin, kami sudah menangkap Motu dan Patlu. Baiklah. Ayo. Ini menyenangkan. Permintaanku menjadi kenyataan. Motu dan Patlu di bawah penangkapanku. Bagaimana kabar kalian, Motu, Patlu? Sekarang, siapa yang akan menyelamatkan kalian? Aku akan menghabisi kalian semua. Kini tidak akan ada yang menghalangi aku. Kalian dengar itu baik-baik ya. Oh begitu. Sekarang kami sudah tahu bahwa kau lah yang menyuruh mereka untuk menyerang kami begitu. Pasukan serang Motu dan Patlu. Aduh, Patlu, lakukan sesuatu. Seluruh tubuhku bengkak karena panah-panah itu. Maaf, Pak. Apa kalian pernah melihat mainan-mainan dengan seseorang yang bicara dan berjalan seperti manusia? Kami tidak hanya sudah melihat, tapi seluruh tubuh kami bengkak karena panah mereka. Dan sekarang mereka dalam perintah, John. Apa yang kau katakan? Mainan-mainan itu milikku. Aku seorang pesulam. Ikutlah bersamaku. Aku akan memberitahu bagaimana mengendalikan mereka. Tolong antarkan aku pada John sekarang. Aku akan mengubah kalian berdua menjadi ukuran seperti mereka. Hanya orang-orang yang sejenis dengan mereka yang bisa mengalahkan mereka di pertempuran. Kau hanya perlu mengambil mereka satu persatu dan mengembalikan mereka ke kotaknya. Mereka akan menjadi mainan lagi. Apa kalian berdua siap? Baiklah. Kami siap. Tapi apa ada jalan lain? Tidak. Kalian berdua harus memberi pertempuran yang sama. Mengalahkan mereka. Mereka tidak akan menjadi mainan lagi. Baiklah. Kami siap. Baiklah kalau begitu. Ayo. Tidak. Tidak. Wah. Sihir apa ini sebenarnya? Bagaimana bisa Motu dan Patu menjadi kecil seperti itu? Aku menikmati permainan ini. Serang mereka! Pasukan, siap-siap! Terima kasih telah menonton! Astaga, akulah John Sidon. Apa yang kalian lakukan? Serang mereka! Pemimpin John, akulah yang tersisa di pasukan. Kau adalah pemimpin. Apa perintah selanjutnya? Sebagai pemimpin, Bu, aku memerintahkan untuk terus bertarung lawan mereka semua. Ingatlah, jangan pernah mundur. Ayo! Hey, Lilliput! Apa gunanya bertarung sendirian? Akan lebih baik kalau kau bergabung dengan teman-teman berkota. Pemimpin John, suatu kehormatan bisa melayani dirimu. Apa yang terjadi padamu, John? Bagaimana nasibku sekarang? Apa dihajar oleh kalian berdua? Atau langsung masuk ke penjara? Kabur! Hei, tidak mungkin kau bisa lari dari tangkapan Inspektur Chingu. Tidak mungkin. Ayo, penjara sudah menunggumu sekarang. Terima kasih banyak, Motopadlu. Aku akhirnya bisa mendapatkan mainan pasukanku kembali. Tidak, kamilah yang harusnya berterima kasih. Kau sudah menyelamatkan kami berdua. Terima kasih, ya. Kau benar sekali, Patlu. Ayo, sekarang juga kita pergi ke tempat Dr. Jatka untuk mengobati luka-luka di tubuh kita supaya sembuh, ya. Astaga! Di mana luka-lukanya? Itu tidak terlihat. Terima kasih.